Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 By step-nya, kemudian faktor pendukungnya apa, keunggulannya apa, kekurangannya yang harus saya tutup apa. Ini saya buat dalam sebuah satu perencanaan yang lebih matang. Yang ketiga, saya membiasakan rencana tinggalah rencana. Tidak akan pernah kita bisa meraihnya kalau hanya ada di meja. Hanya ada di tulisan saja. Maka saya membiasakan, sekecil apapun melangkahlah. Bisa mopot. Rencanakan yang sudah direncanakan tadi untuk dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tetapi tidak perlu memaksakan langsung dengan lompatan jauh. Biasakan dengan lompat-lompat kecil, lompat-lompat kecil. Berlatihlah dari kecil menuju besar, menuju yang lebih berat, menuju yang lebih tinggi. Ini lompat-lompat kecilnya adalah bagaimana kita action. Setelah kita merencanakan dan mengerjakannya, maka kita tinggal bagaimana memaintenance. Memaintenance apa yang sudah kita kerjakan. Apa yang sudah kita raih. Nah, setelah kita maintenance dengan segala daya upaya, akal budi kita, maka satu faktor yang harus kita selalu yakini, dan itu ada, itu adalah kita kekuatan berserah, kekuatan berpasrah, karena apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita niatkan, walaupun itu baik, segala sesuatunya adalah berpulang kepada ridha Allah Ta'ala. Di mana, ya kita setelah berupaya dengan segala akal budi, kemampuan, menikmati kekir, maka tinggal satu saja adalah kita berdoa dengan sepenuh hati tentang apa yang kita jalankan. Semoga ini adalah jalan yang Allah ridha'i untuk segala kemaslahatan yang kita bisa berikan kepada sesama. Pak Agung, puluhan tahun menjalankan bisnis network marketing, tentu sudah mengalami suka-duka, hal yang mudah, hal yang sulit. Mungkin Pak Agung bisa sedikit sharing di sini, apa yang menyenangkan, tapi juga yang menyedihkan juga. Hal-hal yang mudah.